Suatu hari ada angin tornado besar melanda sebuah kota Parahnya itu bukan angin tornado biasa Melainkan bercampur dengan hiu yang begitu banyak Orang-orang di kota itu pada kabur dan ketakutan Ada bapak-bapak yang baru keluar gedung Terus dia disamperin sama hiu tuh Beruntung dia bisa membukul hiu itu jauh-jauh Tornado hiu ini juga sampai masuk ke dalam ruang ice skating Disitu ada satu cewek yang sedang bermain ice skating Tapi untungnya dia bisa melewati para hiu yang begitu banyak itu Tornado itu pun mulai memasuki halaman kerajaan Semua orang sudah panik banget dan takut kalau sang ratu bakal celaka Semua prajurit disuruh untuk menghalang para hiu itu Kemudian ada satu hiu besar yang kelempar Dan disitu ada satu orang yang mau menghentikannya Eh tapi orang itu malah ikut keseret dan masuk ke dalam istana Bahkan di dalam dia turun lewat tangga kayak prosokan gini Setelah itu si hiu sudah berhenti tuh Dan untungnya si ratu tidak apa-apa Tornado hiu pun sudah berhenti dengan sendirinya Dan kini semuanya sudah baik-baik saja guys Kaget banget cowok ini melihat cicak tapi kepalanya itu manusia Dan ternyata itu adalah neneknya Si nenek pun bercerita mengapa dia bisa menjadi cicak Jadi setelah neneknya meninggal abunya itu dibuang ke dalam kali Nah kemudian abu itu dimakan para ikan lele Setelah itu ikan lele ditangkap dan dimakanin para bocil ini Setelah itu para bocil itu pup di sawah guys Dan pupnya jadi pupuk sehingga membuat tanaman padi jadi pada tumbuh gini Setelah itu banyak serangga yang datang dan memakan padi itu Terus semua serangga pun ditangkap dan digoreng kayak gini Kemudian ada satu serangga yang dimakan sama seekor cicak Setelah itu cicak ini bertelur dan salah satunya itu adalah si nenek Si nenek terlahir kembali sebagai cicak dan berjanji akan memakan semua nyamuk yang mendekati cucunya itu Sungguh membagongkan ya guys Anak ini gak punya uang tapi dia itu lapar banget guys Jadi dia terpaksa mencuri makanan kayak gini Dia pun ketahuan dan ditangkap tuh Kemudian ada seorang pria yang datang dan langsung membayarnya Terus si anak pun berterima kasih dan bertanya mengapa dia itu baik sekali Ternyata pria ini tuh teringat dengan masa kecilnya Dia pernah kesulitan kayak si anak cewek ini Dia bener-bener kelaparan tapi dia tidak punya makanan sama sekali Kemudian dia pun pergi sebentar dan pas dia balik lagi Ternyata tempat makan miliknya itu sudah ada banyak makanan dong Ternyata itu perbuatan teman-temannya yang pada baik banget guys Itulah mengapa pria ini menjadi pria yang baik sekarang Beberapa tahun telah berlalu Pria ini masuk ke rumah sakit karena sakit keras Dia harus dioperasi tapi keluarganya itu gak punya uang Kasian banget Kemudian ada seorang dokter yang datang dan bilang Kalau operasi untuk pria ini itu gratis Dan ternyata dokter itu adalah anak cewek yang pernah ditolong pria ini guys Itulah mengapa kita harus selalu berbuat baik ya guys Karena kita gak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya Jadi guys suatu hari ada seorang anak cewek yang hidup bersama nenek dan selalu menjaganya Bahkan dia juga rela tidak bermain seperti anak-anak lain demi menjaga neneknya itu Karena jarang keluar dan merasa bosan akhirnya dia pun bermain game Hingga suatu hari pas dia lagi asik main game Dia gak sadar tuh kalau di belakang ada neneknya yang lagi makan Kemudian tersedar Seketika makok si nenek jatuh dan si anak ini baru mulai menyadari Tapi sayangnya si nenek sudah meninggoy guys Kemudian arwah si nenek pun mau keluar tuh Tapi anak ini berusaha untuk menahan arwah tersebut Sampai-sampai dia mengikuti arwah itu sampai menuju kayangan Mimi Peri Di sana dia bertemu dengan Mimi Peri dan Mimi Peri itu marah karena anak itu beraninya datang ke sini Si anak ini pun memohon kepada Mimi Peri untuk menghidupkan neneknya kembali Kemudian si Mimi Peri yang baik hati itu pun akhirnya mengabulkan permintaannya Asalkan dia harus benar-benar menjaga neneknya itu Akhirnya arwah si nenek kembali lagi dan nenek pun jadi hidup kembali guys Terima kasih telah menonton